Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Temu dengan saya di dunia angkasa Di pertemuan ketiga ya Mengenai konsep dasar epidemiologi Deskriptif. Pada pertemuan kali ini Harapannya mahasiswa Dapat menguraikan konsep Dasar epidemiologi deskriptif Yaitu OTW Orang, Tempat, dan Waktu Atau PPT Person, Place, and Time Selain kita hari ini Cuma tiga ini Person, Place, and Time Baik Epidemiologi deskriptif sempat disinggung Di pertemuan sebelumnya Nantinya Epidemiologi deskriptif ini Dia mencoba menjawab Pertanyaan What, Who, Where, and When Atau Umumnya sih adalah Who, Where, When Ya Intinya Bagaimana distribusi Si What ini The Health Issue Ya Pada PPT Pada Person, Place, and Time Health Issue sendiri Atau penyakit Seperti di Bahasan sebelumnya Bukan cuman penyakit Tapi disability Ya kecacatan Atau cedera Dan sebagainya Itu masuk dalam Health Issue Concern Atau disease Kita langsung aja Mulai ke Persons Nah ini Persons ini Banyak ya Banyak Atributnya Banyak Variablenya Disini Ya persons Yang berarti Ya umurnya Jenis pelamin Klas sosial Pekerjaan etnik Sampai ke Struktur keluarga Kita bahas dulu Umur Ya umurnya Variable yang selalu dipertikan Di epidemiologi Bahkan Sangat penting Ya sangat penting Variable ini Karena semua Nanti kejadian Penyakit Besarkan orang Dilihat Umurnya Besarkan umur Berapa Ya Disini Angka-angka Morbiditas Dan mortalitas Selalu berkendangan Umur Jadi banyak Data-data Epidemiologi Itu mesti Mengaitin Dengan umurnya Nah Mengapa Mengapa Hubungan Umur Dan Mobilitas Ini itu Sangat Penting Karena Mobilitas Kesakitan Atau Kesehatan Fungsi dari Proses Umur Fisiologi Dan juga Imunitas Juga Penyakit Penyakit Itu Reflasi Perubahan Kebiasaan Kebiasaan Itu juga Berkaitan Dengan Sesuatu Yang lama Berkaitan Juga Dengan Usia Mobilitas Berkaitan Perubahan Daitan Tubuh Daitan Tubuh Kita Berubah Berubah Dari Sehat Sakit Sembur Dan sebagainya Ataupun Karena Faktor-Faktor Yang Lainnya Tersebutnya Alat Diagnosis Berasakan Kelompak Umur Tertentu Karena Beda Usia Beda Juga Nanti Ukuran Tubuhnya Beda Juga Alat Diagnostik Nah Hubungan Hubungan Mungkin Akibat Kena Kohort Jadi TBC Misalkan TBC Ini Salah Penyakit Yang Paling Banyak Di Usia Lansia Jadi Waktu mudanya Sudah terkena Bakteria TB Tapi Kembali Kembali Masa Sufficient Usianya Sudah Mulai Menua Jadi Degenerasi Organ Tubuh Immunitas Biba Turun Mulai Muncullah TB Nah Untuk Mempelajari Kaitan Simum Mortalitas Dengan Umur Kita Perlu Sekali Melihat Langkah-langkah Berikut Pertama Dalam Penyajian Data Epidemiologi Ataupun Nanti Membacanya Jadi Pertama Tentukan Dahulu Kelompok Umur Yang Cocok Dengan Sifat Dan Tujuan Penelitian Ya Lampang Pada Anak-anak Maka Kita Sekelompokkan Dulu Anak-anak Ini Anak-anak Usia Berapa Nanti Kalau Ingin Dibandingkan Dengan Penelitian Yang Lainnya Maka Harus Cocok Juga Kelompok Usianya Hitung Jumlah Absolut Dari Morbiditas Menurut Kelompok Yang Diketapkan Membalah Langkah Absolut Rate Jadi Kalau Plus 100 Kita Bandingkan Yang 100 Juga Nanti Bisa Bagi Per 100 Dari Per 1000 Sebagian Nanti Kita Baca Buatlah Diagram Garis Diagram Table Dari Rate Dengan Cara Ini Kita Mudah Melihat Dan Membacanya Dan Juga Membandingkan Dengan Penelitian Ini Contohnya Ini Contoh Gambarnya Ini Gambar Perthesis Kejadian Perthesis Di Usia Kurang Dari 1 Dan 4 Dan Juga Usia 5 Tahun Ke Atas Nah WHO Menganjurkan Kalau Untuk Pembagian Usia Pengelompokan Tadi Dengan Seperti Ini Ketingkat Kedewasaan 0 14 Tahun 15 49 50 Tahun Ke Atas Ataupun Interval 5 Tahun Kurang 1 Tahun 4 Seperti Yang Di Gambar 1 Ini Adalah Interval 5 Tahun Atau Berkata Dengan Penyakit Anak Dia Lebih Selesif Mengapa Anjuran Ini Diperlukan Karena Kalau Misalkan Setiap Orang Punya Standar Beda-beda Kita Akan Sulit Membandingkan Satu Penelitian Yang lainnya Nah Selanjutnya Jenis Kelamin Ini Contoh Laporan Register Penyebab Kematian Di 15 Kelopatan Kota Setelah Di Angkat 2011 Dia Membagi Proporsi Penyebab Kematian Kelompok Usia Setian Menurut Jenis Kelamin Nah Ini Juga Karena Epidemiology Deskripsi Ini Menggambarkan Mendeskripsikan Kejadian Di laki-laki Dan perempuan Jadi Ketau Penyakit Ini Khas Untuk Laki-laki Misalkan Khas Untuk Perempuan Atau Lebih tinggi Pada Perempuan Misalkan Di luar Negeri Terutama Di Amerika Angka Kesakitan Paling Tinggi Di Wanita Angka Kematian Paling Manyak Di Jadi Wanita Itu cenderung Sakit Tapi Tidak Banyak Yang Meninggal Karena Sakitnya Tapi Kalau Keli Banyak Yang Mati Di Luar Keli Ini Karena Jenis Klamin Ini Bersambung Dengan Faktor Intrinsik Keturunan Dengan Jenis Klamin Hormonal Atau Faktor Extrinsik Faktor Lingkungan Karena Laki-laki Puan-puan Mungkin Beda Bergaul Laki-laki Sendir Merokok Miras Yang Apa Namanya Yang Jelek Tentunya Atau Karena Beda Jenis Klamin Beda Perlaku Jadi Kalau Kecewakaan Lalu lintas Itu Bisa Berkatin Laki-laki Karena Mereka Banyak Yang Mencoba Ngedrive Bagaimanapun Hubungan Antara jenis Klamin Dengan Kesakitan Ataupun Kematian Itu Harus Memperhitungkan Faktor Umur Supaya Nanti Lebih Deskriptif Dalam Menyajikan Data Satu Sosial Ekonomi Ini Bagian Dari Persen Juga Menggambarkan Tingkat Kehidupan Seusurnya Bisa Banyak Pendidikan Kekarjaan Sampai Ke Kualitas Ini ada Contohnya Ini contoh World Health Statistics For the Basic Tabulation List Of Injury Death Ini berkaitan Dengan Kematian Karena Kecelakaan Motor Vehicle Traffic Ada Transportation Ada Pengisah Keracunan Suicide Bunuh Diri Bisa Berkaitan Dengan Jenis Perkejian Tertentu Atau Satu Sosial Ekonomi Yang Berdia Stress Dan Faktor ini Juga Berkaitan Dengan Nanti Berkaitan Dengan Bagaimana Epidemiologis Yang memberikan Saran Dalam Mengatasi Penyakit Jadi Faktor Misalkan Pendidikan Jadi Kalau Sudah Ketahuan Pendidikan Apa Maka Orang Yang Status Pendidikannya Tinggi Akan Lebih Cepat Menyerap Informasi Dan Lebih Mudah Juga Menerapkan Informasi Yang Diberikan Faktor Pekerjaan Ini Juga Berkaitan Dengan Penyakit Juga Faktor Lingkungan Kerja Susanko Bekerja Membuat Stress Penyakit Lambung Karena Telat Makan Penghasilan Juga Penghasilan Berkaitan Dengan Bagaimana Berlaku Seorang Dalam Memfaatkan Kesehatan Ataupun Datang Kesehatan Dan Sebagainya Jadi Variable Sosial Ekonomi Pada orang Ini Memberikan Gambaran Yang Lebih Berkaitan Dengan Nanti Faktor Sosial Ekonomi Apa Yang Menggambarkan Jenis Penyakit Ini Ada Berapa Yang Khas Pekerjaan Ketentu Misalkan Perjalan Tambang Maka Penyakitnya Misalkan Terbentur Jatuh Dan Sebagainya Kematian Juga Seperti Itu Kematian Juga Berkaitan Dengan Pekerjaan Juga Selain Yang Tadi Ada Satu Perkawinan Etnik Keluarga Seluruh Keluarga Juga Partitas Ini Di Figur Satu Satu Lima Kematian Bayi Berserahkan Etnik Di Amerika Dan Ada Hispanik Dan Sebagainya Jadi Bisa juga Kematian Ataupun Penyakit Dikaitnya Dengan Etnik Tertentu Jika Emang Penyakit Ini Terkait Dengan Etnik Tertentu Nanti Cara Pencegahannya Ataupun Pengendalian Bisa Diberserahkan Etnik Itu Sendiri Katanya